Intro Ratusan penumpang memadati stasiun kota Bandung, Jawa Barat jelang libur panjang Idul Adha. Dari 90 ribu tiket yang disediakan oleh PT KI Daobdua Bandung sudah terjual sebanyak 67 ribu tiket. Mayoritas para penumpang akan mudik ke kampung halaman atau berlibur ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menjelang libur panjang Idul Adha, ratusan penumpang memadati stasiun kereta api kota Bandung, Jawa Barat. Dalam libur panjang pekan ini, PT KI Daobdua Bandung menyediakan 90 hingga 100 ribu tiket dan saat ini sudah terjual sebanyak 67 ribu tiket. Angka ini naik 5 persen jika dibandingkan libur panjang awal bulan kelahiran Pancasila kemarin. Mayoritas para penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain mudi ke kampung halaman untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga, juga banyak penumpang yang berlibur memanfaatkan libur panjang anak sekolah. Liburan. Kenapa harus memilih hari ini, Ibu? Karena pas liburan. Pas sekolah ini. Pas beres sekolah, ibu jadi. Oke. Perjalanan berapa lama, Ibu, ke sana, Ibu? Liburan? Seminggu. Seminggu. Bersama siapa aja, Ibu? Tujuh anak. Rata-rata hariannya di kami itu ada 12 ribu, jadi tinggal dikali, eh 12 ribu, sorry. Ada 15 ribu tinggal dikali 6 hari ya. Jadi ada sekitar 90 ribu sampai 100 ribu tiket yang kami sediakan. Sudah terjual 67 ribu, jadi sudah lebih dari 60 persen ya. Jadi untuk tujuannya yang paling banyak itu ke Surabaya, lalu ada Solo, serta Kutu Arjo. Itu yang tiga teratas yang paling banyak kereta apinya yang sudah terjual sampai hari ini. Pihak Daub 2 Bandung pun telah menyediakan kereta api tambahan jika terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Di prediksi puncak arus modik libur Idul Adha akan terjadi hingga malam hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.